Ikatan Dokter Indonesia Cabang Maluku Tengah adakan bersih lingkungan, senam sehat, dan jalan santai. Rangkaian kegiatan dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Maluku Tengah dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ke-110 berlangsung sukses. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Maluku Tengah, Salih Tualeka kepada DMS Media Group menjelaskan, Seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial kesehatan yang telah selesai dilaksanakan oleh IDI Cabang Maluku Tengah dilanjutkan dengan kegiatan bersih lingkungan dan gerak jalan santai dan senam santai. Dikatakan Tualeka, kegiatan bersih lingkungan jalan sehat dan senam jantung sehat diikuti ratusan masyarakat dengan antusias, termasuk juga saat dilakukan bersih-bersih lingkungan, terlihat warga sejarah bersama-sama bergotong royong mengumpulkan sampah-sampah di setiap jalan yang dilewati. Seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh IDI Cabang Maluku Tengah kata Tualeka sebagai rasa tanggung jawab sosial dari IDI Maluku Tengah dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Kami akan melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama dan bersih lingkungan. Kami akan mengajak seluruh warga kecamatan terbukti untuk bersama dengan kami para dokter yang tergabung dalam kegiatan dokter Indonesia Cabang Maluku Tengah untuk bersama-sama melakukan gerak jalan santai, jalan sehat pagi hari, serta bersih-bersih lingkungan di sekitar makhluk-makhluk hidup. Sementara itu dokter Patrick dari IDI Cabang Maluku Tengah yang terlibat langsung dalam kegiatan bakti sosial kesehatan dan mengharapkan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh masyarakat mulai dari pengobatan, kesehatan sejarah gratis, serta penyeluhan mengenai kesehatan yang disampaikan oleh para dokter untuk dapat diterapkan dalam pola hidup yang sehat. Tentunya dalam momen KBD ini pun kami para dokter dari IDI Maluku Tengah merindukan kiranya masyarakat tidak hanya diteluti tapi di Maluku Tengah boleh menikmati pelayanan kesehatan baik itu tanah-tanah maupun juga tenaga medis, dokter, perawat, dan juga bidang. Salah satu warga masyarakat pada Desa Teluti kepada DMS Media Group menyampaikan rasa terima kasih mewakili masyarakat di Kecamatan Teluti atas kegiatan yang dilaksanakan oleh IDI Cabang Maluku Tengah. Kegiatan ini menurutnya sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan kurangnya tenaga dokter di daerah mereka. Oleh karena itu, dengan kegiatan yang dilaksanakan ini, benar-benar dimanfaatkan oleh warga melakukan pengobatan kesehatan. Kami dari warga masyarakat bisa mengucapkan terima kasih kepada dokter-dokter Maluku Tengah karena dengan menarik ulang tahun dikatan dokter Indonesia yang ke-110 perupatan maluku Tengah, mereka bisa menyebabkan diri untuk kerja bakti di Kecamatan Teluti, terutama di negeri IDI. Kami mensyukuri kinerja daripada dokter Indonesia khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, yang mana dengan kinerja kerasnya disaturnya ke lainnya untuk melihat kondisi kesehatan di warga masyarakat negeri lainnya. Seperti diketahui, kegiatan bakti sosial kesehatan oleh IDI Cabang Maluku Tengah dalam rangka peringatan Hari Bakti Sosial Dokter Indonesia ke-110 yang melibatkan kurang lebih 38 dokter di Kecamatan Teluti berupa pengobatan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan darah, bersih-bersih lingkungan ditutup dengan diadakannya jalan sehat dan senam jantung sehat bersama yang digelar pada hari terakhir dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada.